Haleluya Kita menghampiri dia Kita bersyukur kepada Tuhan Bahwa untuk selama-lamanya Kasih setia Tuhan Oke mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Renungan yang Tuhan taruh di mati saya Mari kita datang kepada Tuhan Mari kita hampiri dia Kita katakan terima kasih Tuhan Lord I welcome you I welcome you this wonderful morning God Aku menyambut kebenaran firman-Mu Hatiku terbuka untuk Engkau Tuhan Aku merindukan kebenaran-Mu dinyatakan dalam hidup kami Nyatakanlah Tuhan Nyatakanlah kami mau berjalan pada hari ini Bersama-sama dengan Engkau We praise you Lord We give you all the honor Kami memuji Engkau Kami puji dan kami sembah Engkau Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Ia Kemarin kita berbicara tentang Yesus berkata begini Kalau kamu tinggal di dalam aku Dan firman ku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja Yang kamu gendaki Maka Tuhan akan memberikan kepadamu Dan kita ada di hari-hari yang indah Hari-hari yang luar biasa Dimana Tuhan katakan Ini adalah hari dimana Semuanya Setiap firman Tuhan Yang pernah keluar dari mulutnya Itu akan digendaki Dan Tuhan juga katakan Tahun 2018 Itu akan disebut The year of restoration Tahun pemulihan segala sesuatu Namun pemulihan segala sesuatu Harus dimulai dari ini Ini pagi ini Harus dimulai dari kesadaran kita Untuk mengenal dia secara pribadi Tuhan mau kita punya kerinduan Kita datang kepada dia Karena tahun ini Seperti yang sudah-sudah Saya katakan Adalah tahun dimana Janji Tuhan akan digenapi Atas benihnya sendiri Nah benih Tuhan itu Harus dimunculkan di tahun ini Namun itu harus muncul Dari kesadaran kita secara pribadi So it's amazing Kita akan melihat hal-hal yang mulia Kita akan melihat hal-hal yang dasyat Kita akan melihat perbuatan Tuhan Yang luar biasa Atas kehidupan kita Karena firman Tuhan katakan Tidak bisa lagi Ditunda-tunda Tidak bisa ditunda-tunda Kemarin kita sudah lihat beberapa ayat Ya Saya mau kembali lagi Kutip ayat yang kemarin Dikatakan di dalam Yohanes 15 Ayat yang ke-7 Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kendaki Dan kamu akan menerimanya Ini satu janji Tuhan yang luar biasa Tuhan katakan Tapi janji Tuhan itu akan terjadi Kalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam Kamu Jadi ini berbicara tentang pribadi Ini berbicara tentang pengenalan Tuhan secara pribadi Kita tidak bisa borongan Kita tidak bisa karena agama No Ini adalah hal-hal ini harus terjadi secara pribadi Pengenalan akan Tuhan harus terjadi secara pribadi Seperti ayat yang berikut yang saya mau bagi kepada anda Yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-16 Nah di dalam cerita dalam Matius 16 Yesus sudah memanggil mereka satu persatu Tapi panggilan itu mungkin mereka belum menyadari Tuhan memanggil mereka untuk apa Jadi waktu Tuhan mulai panggil Matius, Markus, Lukas, Johan dan lain sebagainya Yesus berkata Mari ikutlah aku Dan mereka mulai mengikut kemanapun Yesus pergi Tapi belum ada personal testimony Belum ada kesaksian pribadi tentang Yesus ini Dan waktu satu ketiga Tidak ada di dalam kelainan Yesus kumpul semua murid-muridnya Dan di dalam Matius 16 Yesus berkata begini Kita akan lihat Di dalam ayat yang ke-15 Dari Matius pasal yang ke-16 Matius 16 ayat 15 Setelah Yesus bertanya kepada murid-muridnya Eh kita sudah pergi kemana-mana Dan kita mendengar Kalian juga mendengar Menurut kata mereka Siapakah aku? Lalu ada yang mengatakan di ayat sebelumnya Dari ayat 13 14 dikatakan Ada yang mengatakan Engkau adalah penjelman Yohanas Pembaptis Dan lain sebagainya Elia Yerimia Dan lain sebagainya Tapi tiba saatnya Yesus berbicara kepada murid-muridnya sendiri Sekarang Yesus berkata Di ayat yang ke-15 Tetapi Apakatamu Siapakah aku ini? Kalau Anda baca cerita ini Mungkin kelihatannya biasa-biasa Tapi ini bukan biasa-biasa Kenapa? Karena mereka Murid-muridnya Adalah cikal bakal Dari sebuah pergerakan yang baru Ingat murid-murid Tuhan Sedang dipersiapkan Tuhan Jadi cikal bakal Sebagai saksi Karena akhirnya Dalam kisah Rasul Pasal yang pertama Ayat 8 Dikatakan You are my witnesses Kamu adalah saksi-saksiku Nah mereka adalah cikal bakal Untuk pergerakan Tuhan Di waktu itu Tapi sebelum Sebelum Yesus dimuliakan Yesus harus punya Satu pertanyaan Yang Sampai kepada mereka Bahwa Tuhan tidak Tuhan tidak mau Cuma sekedar pengikut Tapi mereka harus punya Kesaksian secara pribadi Bukan sekedar Berbondong-bondong Kalau Tuhan tidak 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 mau Kalau cuman sekedar Berbondong-bondong Ikut kesana Ikut kemari Ya mereka mendengar panggilan Yang Tuhan katakan kepada mereka Mari ikutlah aku Tapi Tuhan mau More Bukan sekedar mendengar panggilan Lalu mereka respon Tapi Tuhan mau Mereka punya Kesaksian pribadi Dari apa yang Yesus telah Perlihatkan kepada mereka Sekarang menurut Kata mereka Siapakah dia itu Jadi waktu di dalam Matius pasal 16 Yesus Setelah Yesus bertanya Kata orang aku ini siapa Tapi sekarang Bukan kata orang Siapakah aku Tapi menurut katamu Siapakah aku Menurut katamu Siapakah aku Dan ketika Ayat ini muncul Di pagi hari ini Kepada saya Maka Tuhan berbicara Begini Hari-hari ini Setiap kebenaran Setiap firman Yang telah Kusampaikan Kepadamu Kepada mereka Mereka yang mendengar Kebenaran ini Mereka harus punya Keyakinan Mereka harus punya Kepastian Akan siapakah aku ini Kalau mereka Betul-betul punya Kesaksian bahwa Aku adalah Sumber pengharapan mereka Aku adalah Tuhan yang mengadakan Perjanjian Aku adalah Tuhan yang Mengampuni mereka Akulah Tuhan yang Menebus mereka Maka lewat Kesaksian mereka Secara pribadi Oh haleluya Lewat Pengenalan Mereka secara Pribadi Lewat Kesaksian mereka Secara Pribadi Maka firman Tuhan itu Mulai bekerja Karena apa yang Saya katakan Yang Tuhan Taruh dalam hati saya Kemarin Dikata begini Kamu harus ada Di dalam aku Supaya firmanku Tinggal di dalam kamu Itu berbicara Tentang begini Kamu harus punya Kesaksian pribadi Tentang aku Kamu harus tahu Apa yang ada Di dalam hatiku Kamu harus tahu Isi hatiku Mengenai kamu Kamu harus tahu Apa yang aku Pikirkan tentang kamu Kamu harus mengerti Bahwa aku datang Untuk apa Atas hidupmu Jadi ketika Yesus bilang begini Kamu harus tinggal Di dalam aku Supaya firmanku Tinggal di dalam kamu Jadi pengenalan Secara pribadi Dan ini yang Tuhan tunggu dari kita Kesadaran untuk kita Berkata Lord Aku ingin tahu Tuhan juga berkata Terima kasih Setelah Setelah Paulus berkata Engkau adalah Mesias Baru ada Pernyataan yang Tuhan bilang begini Berbahagialah engkau Simon bin Yunus Dan dikata Aku akan mendirikan Di atas hidupmu Satu dasar yang teguh Dimana Allah Tidak akan menguasai Nah ini berpesan Buat kita semua Hari-hari ini Tahun 2018 Tahun pemulihan Segala sesuatu Tapi pemulihan Segala sesuatu Harus dimulai sama Kesadaran untuk kita Mengenal secara pribadi Kesadaran untuk kita Punya pengakuan Dalam hati kita Sampai keluar Di dalam mulut kita Karena waktu kita Punya pengakuan Dalam hati Lalu kita punya pengakuan Dalam mulut kita sendiri Baru Tuhan akan Deklarasikan lagi Kepadamu Dan aku akan Membangun di atasmu Satu dasar yang teguh Dimana Allah Mau intimidasi Perkatan-perkatan Setan yang berbicara Kepadamu Itu tidak akan Berkuasa lagi Kenapa? Karena firman Tuhan Sekarang menjadi Landasan Dasar kehidupanmu Dan saya sudah melihat Akan ada orang-orang Yang muncul di hari-hari terakhir Akan ada orang-orang Yang mengalami mujizat Tuhan Bukan karena siapa-siapa Tapi karena hatinya sendiri Ada pengakuan Dan berkata Tuhan ini aku Aku mau tahu Engkau secara pribadi Ternyata Saya menemukan hal ini Perubahan terjadi Atas kehidupan kita Itu ada perannya juga Di dalam diri kita Kalau kita mengeraskan hati Kalau kita tidak mau menutup Kepada sebuah Pengenalan akan Tuhan Kalau kita mengeraskan hati kita sendiri Nothing is going to happen Tidak akan ada yang terjadi Change will never happen Until We allow ourselves To come before him Sampai kita mengizinkan diri kita sendiri Dan kita mengampiri dia Dan kita berkata Tuhan Aku harus punya pengalaman pribadi Dengan engkau Ketika kita terbuka Jujur di hadapan Tuhan Karena Tuhan tidak mengendaki Orang-orang yang religious Tuhan tidak mengendaki Sekedar berbondong-bondong Tuhan tidak mengendaki Sekedar orang-orang yang mengikut Tapi Tuhan mengendaki Orang-orang Yang membuka dirinya Dan berkata I want to know you more Supaya aku punya pengenalan Secara pribadi Nanti ketika kita sudah berkata demikian Tuhan yang akan membantu kita Sebab pada waktu Petrus Simon Petrus berkata You are the Messiah You are the Son of the Living God Tuhan pun ngomong begini Hey Simon Bukan kamu loh yang ngomong Tapi Apa yang ada pada Bapak Itu yang datang kepadamu Revelation comes to you Pewahyuan datang kepadamu Karena kamu punya kerinduan Untuk mengenal Aku secara pribadi Bukan dari kata orang Jadi pada waktu kita punya kerinduan Oh my God Tuhan menghargai kerinduan Sekali lagi Tuhan menghargai kerinduan Waktu kita punya kerinduan Waktu kita mulai merendahkan hati Dan kita berkata Tuhan aku mau Karena gini Dosa kan pernah mengikat kita semua Dosa pernah mengikat kita semua Dosa menanapkan halal yang lain Dosa yang bukan berasal dari Tuhan Dosa menanapkan satu Satu Keangkuhan Kesombongan ego Dosa menaruh satu Identitas yang palsu Tapi pada waktu Di dalam kita Ada Ada keputusan yang berkata Aku mau mengenal Engkau secara pribadi Pada waktu kerinduan itu Mulai muncul di dalam dirimu Wah Maka roh Tuhan datang kepadamu Dan dia bersaksi kepadamu Supaya kita dapat mengenal dia Secara pribadi Sekalipun mungkin Saya pun Saya berasal dari keluarga Bukan hanya keluarga Kristen Saya berasal dari keluarga pendeta Tapi itu bukan menjadi jaminan Pada waktu saya berkata Tuhan I want to know my destiny Aku harus tahu Apa yang menjadi rancanganmu Atas kehidupanmu Aku harus tahu Masa depanku seperti apa Supaya aku bersuka cita Karena ketika aku punya kesadaran Untuk mengenal engkau Aku tidak akan tergoncang Kenapa saya sekarang mulai mengerti Kenapa banyak orang Kristen Hidupnya gampang terombang api Kenapa banyak orang Kristen Gampang terintimidasi Kenapa Ternyata kuncinya satu ini Pengenalan Akan Tuhan Secara pribadi Tidak kuat Disini Yesus berkata Karena kamu Kamu maju dan kamu Punya kerinduan Sehingga Bapak memberikan itu kepadamu Dan Yesus bilang begini Aku akan membangun di atasmu Satu fondasi Yang tidak bisa digoncangkan Yaitu batu karang Sehingga alam maut Kintu kematianmu Tidak akan pernah terbuka atasmu Alam maut tidak akan pernah terbuka Atas hidupmu Tapi Kehidupan itu akan datang kepadamu Dan ini yang Tuhan mau Kedaki untuk kita Hidup di hari-hari ini Milikilah pengenalan secara pribadi Setiap firman yang sudah Anda tengah-tengah Dimanapun Anda berada Dengar apa yang saya mau katakan Anda adalah orang-orang yang layak dipulihkan Anda adalah orang-orang yang sudah ditebus Karena Anda sudah ditebus Sudah dipulihkan Maka itu saya mau katakan lagi Lewat live streaming ini Tutup telingamu untuk perkara-perkara dosa Jangan dengar lagi Intimidasi dosa Jangan dengar lagi Jangan hidup sama seperti Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yang dikuasai oleh dosa Yang ditawan oleh dosa Yang hidupnya Tubuhnya Kesehatannya Keuangannya Keluarga yang dikuasai This is our time Ini adalah waktunya Untuk kita berkata No God Aku mau mengenal Engkau Sebab firman Tuhan Apalagi kita firman Tuhan sudah lengkap Dan kita sudah mendengar firman Tinggal kita berkata Tuhan Aku harus punya kesaksian pribadi Sadarilah kita berkata begini Kita harus punya kesadaran yang sungguh Atas kehidupan kita Pada waktu kita datang kepada dia Dengan sungguh-sungguh Ini loh jaminannya Tidak ada satu masalah yang kuat Yang dapat menahan hidup Gak ada Case apapun Seberat apapun Yang mungkin Anda hadapi Itu tidak dapat mengalahkan Batu karang yang teguh Dimana Anda berdiri diatasnya Saya harus lepaskan ini kepadamu Kemenangan itu ada di pihakmu Mujisat itu adalah bagianmu Suka cita itu adalah bagianmu Kemenangan, pemulihan adalah bagianmu Itu semua yang adalah janji-janji Tuhan Tuhan katakan Apa saja yang kamu minta Apa saja yang kamu mau Itu aku berikan kepadamu Asalkan kamu menghampiri aku Asalkan kamu masuk di dalam aku Kamu harus Kenapa ya? Kenapa Yesus bilang di ayat yang sebelumnya Kalau kamu tinggal di dalam aku Baru firman Karena gini Tuhan Yesus adalah pribadi Yang harus kita kenal Di dalamnya Kamu harus tahu hati Tuhan seperti apa Jadi kalau kita tahu hati Tuhan seperti apa Waktu kita tahu Dia menembus kita Maka dia pun akan memulihkan kita Maka kita akan memperoleh Apa yang Tuhan sediakan Buat kita semua Sekuatkan dan tegukanlah hatimu Bukalah hatimu Janganlah hidup di dalam persungutan Janganlah hidup di dalam kekhawatiran Waktu kita mulai bersungut-sungut Waktu kita mulai hati kita tidak percaya Maka sesungguhnya kita kurang mengenal siapa dia Tapi ketika kita mulai mengenal dia Hatimu akan selalu berlimpah dengan ucapan syukur Dan waktu kita berlimpah dengan ucapan syukur Setan tidak punya andil lagi Setan tidak punya kuasa lagi Untuk mempengaruhi hidupmu Dan engkau layak untuk ada di dalam tahun pemulihan segala sesuatu Dari Surabaya From the future zone Tempat ini Tempat ini saya sebut the future zone Karena tempat ini kami selalu menggali hal-hal Profetik firman yang berbicara tentang masa depan Dan masa depan itu hanya bisa menghampirimu Masa depan hanya bisa menghampiri kita semua Ketika kita mempunyai kesadaran Untuk menyambut masa depan Ketika kita mempunyai kesadaran Untuk mengenal dia secara pribadi Maka masa depan itu akan datang kepadamu Dan masa depan itu sudah dimeteraikan lewat darahnya Berapa hari lalu saya sudah katakan Even our hope Pengharapan kita sesungguhnya Sudah dia meteraikan Ya masih ingat Pengharapan kita itu sudah dimeteraikan oleh dia sendiri Karena ada ayat yang berkata begini Dia adalah sumber pengharapan Oh my God Kalau dia adalah sumber pengharapan Apalagi yang harus kita ragukan Apalagi yang harus kita bimbangkan Dia adalah sumber segala-galanya Jadi kemarin Kolos 1 Kita baca lagi Kolos 1 ayat 23 Kolos 1 ayat 23 berkata begini Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman Tetap teguh dan tidak bergoncang Dan jangan mau digeser lagi Dari pengharapan Injil Yang telah kamu dengar Dan yang telah dikabarkan Di seluruh alam Di bawah langit Dan ayang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya Pengharapan kita di dalam Kristus Yesus Adalah pasti loh The hope of gospel Pengharapan Injil Itu tidak main-main Disitulah semua jawaban-jawaban yang ada Yang kita perlu itu ada disitu Karena itu saya mau melepaskan firman iman ini Apapun yang saya tak pernah perbuat atas hidupmu Sehingga merusak karaktermu Merusak hidupmu Saya mau lepaskan statement ini You deserve to be restored Kamu layak untuk dipulihkan Karena kita sudah ada di dalam musim pemulihan segala sesuatu Karena ini pesan yang saya bagi kepada anda Jangan entertain Jangan dengar apa yang setan katakan kepadamu Tapi kenallah Yesus secara pribadi Sebab Yesus lah yang telah mengampuni kita Yesus lah yang telah menebus kita Dan Yesus lah yang diberitakan oleh Rasul Paulus Yesus lah yang menjadi pokok membicara Rasul Paulus He is the good news Yesus adalah kabar baik yang harus kita terima secara pribadi Dan kita ada di dalam waktu pemulihan secara pribadi hari-hari ini Karena itu Tuhan katakan begini Bagi orang yang menghampiri diri yang terbuka dan berkata Tuhan inilah aku Inilah aku Tuhan Aku datang kepadamu Dan aku terbuka Tuhan aku mau dipulihkan Percayalah apapun yang pernah setan perbuat atas hidupmu Tidak berkuasa lagi Kalau anda hidup dalam sakit penyakit Kalau hatimu susah Kalau jiwamu rusak I declare unto you Kamu layak untuk dipulihkan Kamu layak Tidak ada kata terlambat Kalau dunia bilang nasi sudah menjadi bubur Tapi di hadapan Tuhan Kalau Tuhan berbicara restoration Maka restoration itu harus terjadi Amen Anda mau mengalami restoration Karena restoration itu berasal dari Tuhan Maka kita harus yakin Kita menghampiri dia Sekali lagi Terbuka lah hatimu Untuk mengenal dia secara pribadi Ketika kita datang kepada dia Tahun ini Tahun ini yang luar biasa Nah Menutup renungan hari ini Karena satu nyanyian Yang saya Pernah tulis Mungkin saya akan pergi ke kibor sana Dan saya minta tolong orang pegang Tolong pegangin Ah Tolong mainkan boleh Di E-Minor Satu kali saya ada di ruang doa saya Di dalam hadirat Tuhan Saya sudah menghampiri Tuhan Saya berkata Tuhan Apa sih Tuhan yang mau kerjakan Engkau mau kerjakan dalam hidupku Dan Tuhan berbicara begini Aku akan mengerjakan pemulihan Karena semua manusia Tidak terluput Termasuk saya Adalah hasil dari akibat dosa Akibat dosa Dan E-Minor E-Minor Akibat dosa Membuat kita menjadi tidak sempurna Ada yang tubuhnya Cacat Tidak sempurna Ada yang Jiwanya Rentan Orang yang jiwanya rentan Adalah orang yang gampang sekali Gampang sekali goyang jiwanya Tuhan ngomong kepada saya Lu secara pribadi Dia bilang begini My son The reason Yeshua came Alasannya Yesus datang Untuk menebus Dan juga untuk memulihkan Dan Tuhan katakan Do you believe That I will restore you Percayakah kamu Bahwa aku akan memulihkan kamu Yang harus kamu datang Yang harus kamu Alakukan dalam hidupmu Akuilah Akuilah kesalahan Datanglah kepadaku Dan mintalah Jadi waktu saya datang Nyanyian ini mulai Ada kata-kata Saya mulai lihat dalam penglihatan saya Restoration Is the will Of My Father Dan saya mulai mendengar Melodi-melodi dulu Saya mulai menyanyikan itu Kata-kata yang diulang-ulang Dan saya menangis Karena Tuhan katakan begini Just believe And receive Haleluya So hari ini Sebelum Saya menutup acara ini Saya mau kata Stay focused Stay blessed Stay rejoice Stay on fire Apalagi Stay deep in the world Stay alive Stay connected always Selalu terhubung Di dalam perjanjian Tuhan Karena kita adalah orang-orang Yang Tuhan katakan Yang akan menerima restoration Ini lagunya Kita sama-sama katakan Restoration 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 Yes Is the will Of my father Restoration Yes Restoration Yes Is the will Of my father Restoration Restoration Oh yes It is the will of my father Restoration Restoration Oh yes oh Lord It's the will of my father Oh just believe And receive It's the will Of our father Yes will you Will you believe And will you receive Because it is the will Of our father Restoration Restoration Oh yes It is the will Oh itu sebabnya kau dapat dan kau mati dan bangkit Aku tahu Aku menghampirimu Semua akibat-akibat dosa yang pernah menguasai diriku Itu harus pergi I deserve to be restored Kita semua layak untuk dipulihkan Oh weh We believe Lord And we receive Aku tahu bahwa aku ada bersama-sama yang ada di live streaming We are in the restoration time Kami ada di dalam waktu pemulihkan Itu sebabnya kami bersyukur kepadamu Oh tidak ada dosa lagi dapat menguasai aku Tidak ada lagi Tidak ada lagi penghakiman Di dalam krisis tidak ada penghakiman Di dalam krisis Aku dipulihkan Identitasku kembali Apa yang hilang harus kembali Mujizat harus terjadi Tubuh yang sakit harus disembuhkan Ekonomi yang susah harus dipulihkan Rumah tangan hancur harus dipulihkan Karena aku adalah milik kepunyaannya Dan firman Tuhan berkata dia datang kepada milik kepunyaannya Kita adalah milik kepunyaannya We deserve kita layak untuk dipulihkan Dengarlah nyanyian ini Terimalah dengan iman Karena kepemulihan Itu kerinduan dan kehendak Bapak Yesus telah datang Kita harus tahu secara pribadi Supaya kita yakin Ada kemenangan Ada kesaksian Kita semua adalah saksi di hari yang besar ini Hari dimana Tuhan kata You are my witnesses Engkau akan menjadi saksiku Kemana pun dimanapun engkau berada So I declare I decree upon you Rise up Bangitlah Jangan engkau lemah Jangan engkau terintibidasi Karena ini adalah waktu pemulihanmu lagi Jangan hidup sama seperti dulu Tapi yakinkan di dalam dirimu The word of God Firman Tuhan Never fail God never fail Firman Tuhan Tidak pernah gagal Firman Tuhan terdigenapi Atas kehidupan kita semua Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama Oh haleluya Haleluya Yes Lord Yes Lord Yes Lord Restoration Is the will of our Father Sama-sama kita katakan yung Yes Restoration Restoration It is the will of my Father It's the will of my Father Say it Restoration Oh yes Restoration It's the will of my Father Lagi Restoration 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 Oh yes It's the will of my Father Yes I know I know I know Aku yakin Aku yakin Sekarang aku yakin Restoration Restoration Oh my Lord Restoration Yes It's the will of my Father Oh I believe And I receive Oh yes It's the will of my Father Yes I believe And I receive It is the will Oh my Father Come on Yes we believe Yes we believe And we receive Oh it's the will Of my Father Oh yeah Oh hallelujah I worship you Lord I praise you Father I thank you for the word I thank you Lord For your word Yes Oh Lord Hallelujah Yes Lord Yes Lord Yes Lord Yes Lord Oh yes Lord I believe I shall receive Oh Yes I believe Yes Yes I receive Terima kasih Tuhan Terima kasih Jesus Shalom to all of you Sampai berjumpa lagi Dalam perlindungan yang berikut The Lord loves you Tuhan sangat mengasihimu I love you I love you And I love you Rise up Bangkitlah imanmu Terimalah kemenangan Terimalah kesembuhan Terimalah restoration From future zone That is from my Aku benar sama-sama dengan Yang ada di Maling-maling berdiri semua Let's worship Let's worship Let's worship We praise We praise We praise We praise We praise We give you all the honor Thank you Jesus God bless you God bless you Oh yes I